Ternyata dari Gen Z yang menggunakan hak pilihnya di sampel kita 23 persen, betul kan? Betul. Proporsi nasionalnya. Kalau Gen Z 22 persen. Jadi artinya lebih besar. Lebih besar Gen Z yang datang sama. Artinya tidak benar ya, Asuki yang mengatakan anak muda, terutama generasi Z, itu cenderung. Jadi semakin muda pemilih, semakin memilih Pak Ramo, dan caranya agensi dan generasi milenial itu dalam jumlah yang lebih besar daripada proporsi nasional menggunakan haknya di tanggal 14 Februari kemarin. Jadi orang Jawa cenderung menggunakan hak pilihnya itu. Sunda kurang lebih sama ya, yang lain mungkin ada yang lebih kecil. Tetapi intinya kira-kira Jawa yang notabili lagi-lagi lebih pro-prabu berdasarkan survei sebuah pemilu itu juga cenderung menggunakan hak pilihnya. Dan itu pula yang dijelaskan mengapa-prabu kita berumur telah. Karena negara kuatnya berdasarkan pre-illusion survei, pasang-perkuat mendapatkan dukungan besar. Dan ketika mereka datang ke TPS dalam jumlah yang lebih besar daripada proporsi aslinya, maka itu akan dijelaskan mengapa elektabilitas Pak Ramo bahkan lebih besar.